Halo amigas, ketemu lagi sama gue Brasa Regress ID Sekarang gue lagi mau tes A Black Tale Requiem Game baru juga nih, BTW Baru rilis beberapa hari yang lalu Yaitu sequel dari game A Black Tale Innocence Yang di develop oleh Asobo Studio Dan dipublish oleh Focus Home Interactive Gue gak tau ini mereka develop pake engine apa Karena yang dilaporkan itu adalah proprietary engine ya Atau masih dirahasiakan Tapi gue rasa ini Unreal Engine 5 Dan lo bisa liat sendiri fpsnya 18 Dengan frame time yang cukup sangat tinggi Di 50 plus plus milisecond Ini gue main very low Bukan very low lagi ini mah Kalau bisa very low sih gue very low ya Aduh, 1080p Kita masih di main menu BTW 18 fps dan semuanya Di set ke low bahkan ada yang non Kontak shadow sama screen space reflection Sorry sorry agak belibet gitu ngomongnya 10-80p loh ya 10-80p Ini sih gue rasa bakal jadi 720p experience Tapi kita liat aja nanti kedepannya Gue masih belum yakin Kalau mereka tuh bakal bawa tikusnya lagi kesini Karena di ending A Plague Tale Innocence Karena di ending A Plague Tale Innocence Itu kan mereka berlayar ya Emaknya, Amicia, Hugo, dan Luke S Itu berlayar ke Entahlah kemana gue gak tau Mungkin keluar dari Perancis Lo bisa lihat 1080p Ini scene awal aja Ini mah bener ya mah 720p experience ini mah udah Bahkan cinematic pun tidak ya Ke 24 saja tidak Ini default aja itu si Luke S Lu pasti tau lah Gitu kan ya Anjing 16 loh 15 Masak Follow King Hugo Oke Lihat Aduh frame timenya aja 60 plus plus VRAM penggunaan 2,2 Yang dilaporkan Tapi kayaknya lebih ke bawah sih Bakal lebih tinggi Karena banyak vegetation Ini nih Lavender bukan ya Ini harusnya sih Lavender ya Lavender kan ya Ini banyak Fopo Honan 17 Penggunaan Vira masih sama 2,2 Ke bawah lebih better ya ternyata Kita dapet di 19 Gue dapet di 19 Dan ini gue main di sistem yang sama Seperti sebelumnya Itu kita X1050 Ti i5 a3 I5 Watch i5 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 75e 720p experience ya kalau gitu kita berarti enggak usah lama-lama di 1080p karena agak nyentuh cinematic juga anjing memang gue langsung ganti grafik kita ganti ke 720 jangan lupa di resolusi iya benar benar ternyata 720p experience GTX 9.i 720p experience dengan setting yang lulu semua Aduh kacau ngelit ke langit nambah 10 tadi di atas intense tuh coba ke atas lagi ya bisa ke gaya gak usah lah kelamaan asuk langsung aja kita ke si Hugo ayo mari kita kagetin si Luke S Aduh ketahuan dong siya ini gue skip aja ya sampai kita dapetin yang intensnya ya udah kalau gitu gue skip naik naik anjay oke dan akhirnya dapet scene yang intens lihat banyak api gokil dan masih sama ternyata ya wut ada archer tuh archer bukan sih oke bukan archer kayaknya wow ada QTE nya juga coba attack an enemy in close combat make noise and alert nearby oke mana sling aing gak usah pake stick pake stick pake moss aja udah mari waktunya kita membantai aduh kuda kuda anjir cuma dekat 24 aduh 20 plus plusnya ini sebenernya sih bisa dibilang wajar karena scene nya intense karena banyak api dan ada depth of field juga kita lihat wuhh cakep ya kita selamatkan emak kita yang cantik tapi disini memang cantik lagi masih masih sama masih cantik ini gue rasa ini Android engine 5 sih ini mah nih eh ini di skip aja kali ya skip aja deh biar gak lama ya mungkin kalau ada FSR akan sungguh sangat membantu cuma disini karena tidak ada ya tapi kita bakal lihat aja nanti kedepannya apakah akan ada update atau optimisasi yang lebih lagi karena kalau misalnya ada lagi bakal gue tes lagi kalau misalnya performanya berubah bakal gue kasih tau juga gue bakal bikin videonya lagi mungkin ya nanti kedepannya kita lihat aja update nya bagaimana nanti oke ya kalau gitu ya mungkin menurut gue cukup kali ya untuk Blacktale Requiem karena kalian udah lihat ada scene yang intense pun sinematik pun tidak ya aduh ngapain sih oke di angkoternya tuh si bocu mungkin cukup ya dari gue ya untuk update nya dari gue ya hari ini video kali ini nih karena tidak playable juga jadi ya mau bagaimanapun juga ya sudah kita sudahi saja gak usah lihat fpsnya tinggi karena ini gak ada scene yang intensif kalau gitu terakhir dari gue nama gue pas dari Grace ID pamit undur diri dan di sampai jumpa di video benchmarks berikutnya ya itu ada Uncharted ya kalian tunggu aja mudah mudah sih playable ya karena Spider-Man bad 효� pas bukan playable jadi harapan gue cuma satu untuk Uncharted mudah mudahan playable ya udah kalau gitu till fazedor bye-bye dah 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 2 5